selamat datang lagi di LVFG dan yaaau kali ini kita kembali lagi melanjutkan series Real Madrid Master League di game eFootball PES 2021 season update dan so jadi pada episode kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnail kita akan memainkan partai final dari ajang Copa del Rey berhadapan melawan Sevilla di partai finalnya jadi artinya dua pertandingan yang akan kita hadapi ini ada SDA bar dan USK itu bakalan kita skip ya tapi sebelumnya sebelum masuk ke situ aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa di episode sebelumnya kita berhasil mendatangkan Paul Pogba dan Erling Haaland ya untuk Paul Pogba kita berhasil mendatangkan dia dengan mahal 108 juta euro dan gajinya naik ya dari pas dia di Manchester United dimana gaji sebelumnya cuman 157 pas gabung ke Real Madrid gajinya jadi 181 ribu euro per pekan untuk halan juga ada kenaikan ya dari 54 jadi 83 ribu dan ya untuk halan sendiri ternyata kita bisa beli dengan harga yang bisa dibilang cukup murah apalagi itu harganya harga yang dibawah market value-nya bisa kalian lihat sendiri market value-nya 74,7 sedangkan kita cuman mengeluarkan dana 67 juta euro untuk seorang Erling Haaland disini minusnya Erling Haaland sebenarnya udah punya 86 overall rating setelah data pack terbaru tapi disini karena saveannya agak lama jadi dia masih 84 overall ratingnya tapi gak apa-apa dan so jadi ini dia 2 match yang akan kita skip melawan Eibar dan USK jadi di pertandingan lawan USK kita akan pakai tim pelapis biar tim terkuatnya ready untuk pertandingan lawan Sevilla enggak full tim terkuat sih karena tim terkuatnya ya akan kita lebih pentingkan di match day terakhir La Liga ya dimana kita akan berhadapan melawan Villarreal dimana itu juga akan jadi laga penentu apakah kita akan jadi juara La Liga atau enggak karena untuk sementara di La Liga poin kita itu sama dengan Barcelona jadi sambil kita skip sambil berharap Barcelona kalah dan kita dapat 3 poin ya oke ini dia oke kita berhasil menang dengan skor 42 Atletico juga menang dengan skor 2-0 Sevilla ditahan imbang oleh Real Betis dan Barcelona menang besar juga nih lawan GTA V 41 oke jadi poinnya masih sama ya poin kita sama poinnya Barcelona dan untuk update table classmen sementaranya ya seperti ini masih sama-sama 89 poin jadi ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit untuk memperbutkan gelar juara di La Liga dan kita lebih berat sih kita masih punya Copa del Rey sedangkan Barcelona udah gugur ya UCL juga udah sama-sama gugur jadi lebih berat di kita tapi kita masih unggul di atas ya untuk sementara dan ini ada beberapa tawaran lagi ah harganya kok di bawah market value semua nih pemain-pemain kayak Mariano Dias Odriozola Nacho Fernandes ini mungkin bakal aku and negotiation dulu terus kalau misalkan masih bisa dinaikin lagi harganya aku naikin untuk Andre Lunin nggak akan aku jual punya real face walaupun overletingnya rendah tapi cocok lah buat keeper ketiga kayaknya kita skip lagi menang 1-0 tipis tahun USK terus Barcelona Barcelona menang juga waduh nih penentuannya benar-benar sampai ke matchday di terakhir nanti berarti Oke sama-sama meraih 92 poin dari hasil 30 menang 2 imbang dan 5 kekalahan persis sama bedanya cuman di goal different kalau kita cetak 70 goal dan cuman kebobolan 18 goal sementara Barcelona mencetak 75 goal dan kebobolannya 27 jadi kita unggul 4 poin dari goal difference kita punya 52 poin goal goal difference sedangkan Barcelona punya 48 poin untuk goal difference nya Oke jadi untuk sementara itu yang membuat kita berhasil ada di pucuk kelas main walaupun poin sama jumlah kemenangan sama jumlah imbang sama dan jumlah kalahnya juga sama dan so kita akan fokus dulu ke partai yang ada di depan kita yaitu Copa del Rey dimana kita akan memainkan laga final dan untuk starter nya kurang lebih kayak begitu dulu kita ubah di game plan nanti aja kali ya dan ini ada beberapa tawaran lagi masuk untuk defender defender kita Oke kita in negotiation dulu untuk Marcelo terus pemain-pemain yang ditawar di bawah market value-nya juga bakal aku and negotiation nya kalau misalkan tim yang nawarin enggak mau dikasih tinggi lebih tinggi lagi harganya dan so untuk starter kita pada pertandingan kali ini kayak biasa ya untuk Copa del Rey aku akan memainkan kayak Pariza Balaga terus untuk top score kita di Copa del Rey yaitu Luka Yovic juga jadi starter tentunya terus ada VD Valverde dan ya jadi mungkin itu itu aja sih yang perubahannya dari tim utama ya ada Kepa ada VD Valverde dan ada Luka Yovic terus sisanya ya pemain utama kayak Eden Hazard Asensio Sergio Ramos Varane dan lain-lain dan so untuk jersinya kita akan pakai jersi warna pink Sebi akan pakai jersi home mereka ya udah enggak papa dan soh jadi ini dia mungkin langsung aja kita masuk ke partai final dari Copa del Rey yang akan mempertemukan Sevilla jawaranya Europa League ya akan berhadapan melawan Real Madrid jawaranya dari UEFA Champions League dan oke so jadi dia partai final dari Copa del Rey dimana jujur aja untuk Copa del Rey sendiri kita sebenarnya cuma memainkan dua pertandingan berarti ya di semifinal dan di partai final karena semifinalnya kita ketemu Barcelona ya kalau misalkan ketemunya tim yang nggak terlalu top juga bakal aku tetap mainin karena udah di semifinal udah ya lumayan lah itu untuk dimainkan pertandingannya dan so jadi ini dia partai finalnya dimana ini adalah kesempatan pertama kita untuk meraih trofi pertama trofi pertama bersama Roberto Carlos karena ya ada sih emang udah dapet trofi tapi International Championship dan ya itu bukan trofi yang bergengsi ya cuman turnamen pramusim apalagi kita di kesempatan pertama di Piala Raja Spanyol itu kita kalah melawan Real Sociedad jadi kita gagal mendapatkan trofi disitu dan kali ini kesempatan kedua kita untuk mendapatkan trofi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menghadapi lawan yang nggak bisa dianggap dipandang sebelah mata si Sevilla mereka di awal-awal sempat jadi tim yang cukup apa ya untuk perburuan gelar La Liga mereka itu ada di bawah kita gitu tapi bahkan Barcelona dan Atletico lagi buruk-buruknya pada saat itu tapi pas udah memasuki matchday matchday 20 matchday 30 tiba-tiba Sevilla nya malah turun dan Atletico dan Barsanya juga malah naik dan ya akhirnya kita ketemu lagi untuk persaingan gelar tapi bukan di La Liga namun di ajang Copa del Rey dan so jadi itu dia starter dari kedua kesebelasan sudah diperlihatkan dan so jadi ini dia pemain-pemain Sevilla pemain-pemain Real Madrid yang menggunakan jersey pink dan Sevilla menggunakan jersey berwarna putih dan so jadi mungkin langsung aja kita masuk ke kick-off babak pertama bertandingan partai final Copa del Rey di Spanyol dimana untuk sementara Sevilla menguasai bola oke Vede Valverde lebar dulu ke Toni Kroos di sisi kanan masih Toni Kroos oke berpindah lagi ke kiri lewat Alex Teles Eden Hazard masih Hazard putar balik badan coba langsung shooting Eden Hazard good save dari keeper Sevilla berhasil menepis tendangan dari Eden Hazard dan berbuah corner kick pertama di pertandingan kali ini lewat shot on goal pertama dari Real Madrid lewat Eden Hazard masih bisa ditepis tadi dengan tangan kiri dan ya save yang cukup bagus tendangan yang juga cukup bagus namun masih menghasilkan corner kick buat Real Madrid yang akan diambil oleh Toni Kroos sekarang biasanya kalau di posisi kayak gini Luka Modric kayaknya ngambil tapi Modricnya nggak main oke Toni Kroos sudah lakukan gagal dari Eden Hazard maksudnya Vede Valverde masih Vede Valverde oke gagal Vede Valverde untuk coba mempertahankan bola dan kali ini counter attack bahkan dari Sevilla lewat El Nesri oke Okampos Nesri lagi Fast Quest masih Fast Quest wuuu good Carvajal kasih kan ke Marco Asensio Masih as wuuu jadi pelanggaran disana Marco Asensio dilanggar oleh Ivan Rakitic mantan pemain Barcelona kita lihat tayangan ulangnya ini dia Marco Asensio mau kasih umpan ya wuuu kakinya dijegal pas si Marco Asensio nya mau melakukan umpan masih untung Ivan Rakitic nya nggak kena kartu tuh ke Isco lebar ke Dani Carvajal Marco Asensio masih Asensio nice melewati 2 pemain coba langsung syuting lagi-lagi Marco Asensio sama kayak peluangnya Eden Hazard 2 peluang dari kotak penalti masih bisa diselamatkan namun tidak berbuah corner kick untuk peluang kedua dari Real Madrid kali ini throw in aja Vede Valverde kasih umpan ke tengah tidak terlalu bagus umpannya Toni Kroos ke Isco Alex Teles masih Alex Teles di press aja oleh Jesus Navas Vede Valverde masih Vede Valverde iya ngerebut lagi kan tuh si Vede Valverde nya Acuna Eden Hazard masih Hazard terubuh langsung ke Alex Teles coba melewatin 1 pemain dari Sevilla kembalikan Eden Hazard Hazard Isco dan free kick oke nice dapat free kick di area yang cukup enak nih area-areanya Alex Teles Alex Teles emang bagus kalau free kick ya aku akuin walaupun belum ada yang jadi gol tapi semua free kick nya itu berbahaya tapi untuk kali ini aku bakal kasih kesempatan Toni Kroos lagi ya karena setiap Alex Teles yang ambil free kick itu kita hasilnya negatif terus loh pertandingannya oke ini dia Toni Kroos akan ngambil free kick maaf ya Alex Teles kita pakai Toni Kroos lagi nih di posisi yang ini sebenarnya enakan pakai Alex Teles sih oke Toni Kroos sudah lakukan waduh agak sedikit kena kepala dari pemain Sevilla sehingga bolanya agak pelan ya Alex Teles itu dia ngambil free kick yang aku inget pas di pertandingan lawan Juventus ya dimana kita imbang itu hasil imbang itu membuat kita gugur terus di pertandingan lawan Barcelona kalau nggak salah ya yang kena tiang itu terus kita kalah juga kan itu nah jadi lebih baik untuk free kick nya tadi aku ambil ke Toni Kroos dan Alex Teles karena nggak dapat free kick mungkin agak rustasi mainnya agak kasar tadi oke silahkan umpan salto wuuu oke salto dari pemain Sevilla ke gawang ke Paris Zabalaga namun percobaannya masih on target walaupun tendangannya udah cukup keras kalau on target ngerti sih oke Acuna Juan Jordan Papu Gomez Acuna lagi oke ditrubo langsung ke Papu Gomez bahaya oke kasih umpan dia wuuu untungnya Sundulan dari pemain Sevilla tadi masih belum menemukan sasarannya udah beberapa pulang berbahaya nih yang dipunya oleh Sevilla ya untungnya Sundulan yang kali ini masih off target dari gawang ke Paris Zabalaga ini siapa lagi? mukanya kayak Thierry Andri oke di menit 40 masih kosong-kosong ke Paris Zabalaga akan melebar ke Dani Carvajal lebar lagi kita lihat ke Alex Telles bisa dikontrol dengan sangat baik oleh Alex Telles dan kali ini ada Hazard oke bisa ditrubol nih ke Alex Telles oke Hazard trubol langsung ke Alex Telles oke sudah ada dua pemain di tengah kasih umpan ke tengah di salto aja oleh pemain Sevilla dikit banget pemain kita yang maju pas kita mau coba umpan-umpan crossing gitu ya oke terlalu terburu-buru kita pemain-pemain Sevilla untuk membangun serangan dan tambahan waktunya 1 menit oke Marco Asensio Luka Jovic ke Alex Telles lagi oke mungkin bisa kasih umpan tapi kita coba posisi lebih dekat Alex Telles kasih umpan ke tengah sudah lakukan wow 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 goal bunuh diri dari pemain Sevilla berhasil membawa Real Madrid untuk sementara unggul 1-0 lewat own goal dari defender Sevilla Alex Telles sudah berapa kali ya melakukan pergerakan-pergerakan yang kayak gini dan akhirnya berbuah jadi goal walaupun itu kesalahan pemain Sevilla ya dimana dia mau mengantisipasi umpan yang cukup keras tadi dari Alex Telles yang ingin memberi umpan ketiga pemain Real Madrid justru dia malah membelokkan bola ke arah gawangnya sendiri dan so ya itu dia halftime whistle dimana kita unggul lewat own goal dari pemain Sevilla di menit-menit terakhir tadi dan membuat kita jadi lebih nyaman gitu untuk mempersiapkan plan di babak kedua karena sudah dalam situasi unggul 1-0 dan apalagi di pertandingan tadi kita sangat-sangat unggul di ball possession ya dengan angka 61% berbanding 39% apalagi fakta bahwa kita sudah unggul 1-0 jadi ini akan jadi lepas lagi temennya kan ini kita sudah unggul ball possession kita yang megang jadi beban untuk babak kedua ada di kubu Sevilla dimana mereka harus menyamakan kedudukan apalagi ball possessionnya mereka kalah oke Marco Asensio Luca Yovic oke terubuh langsung ke Eden Hazard nice masih Hazard berhasil melewati 1 pemain Hazard jadi dia peluang buat Eden Hazard Hazard sudah lakukan berhasil ditepis tapi sayangnya tendangan dari Eden Hazard tadi oke ini bahaya nih counter attack dari Sevilla no 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 Ramos nice langsung buang ke depan oke ada di flex sedikit untungnya bisa didapatkan oleh pemain-pemain Madrid lagi Isco Tony Cruz masih Tony Cruz yang bayangin oleh 2 pemain kasih ke tengah nice Hazard satu suntur langsung ke Isco oke masih Isco lebar ke Alex Teles lagi ngasih Alex Teles oke coba lewatin 1 pemain dapat syuting kaki kanan Alex Teles gila sih Alex Teles jadi salah satu pemain dari squad Real Madrid yang jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain Sevilla di pertandingan kali ini bagaimana enggak umpan-umpannya akselerasi-akselerasi yang masuk ke gawang dan kali ini peluang yang nyaris saja jadi goal lewat tendangan kaki kanan dari Alex Teles masih off target tapi untungnya ya sayangnya maksudnya untungnya ya untung buat Sevilla dan aku mau mencoba melakukan pergantian pemain disini dimana aku mau masukkan Martin Odegaard dan Luka Modric Isco mainnya gak terlalu bagus di pertandingan kali ini makanya aku tarik dengan Odegaard dan Luka Modric ini mungkin akan jadi partai terakhirnya oke Hazard dia kesempatan Luka Modric untuk mendapatkan trofi ini dia Martin Odegaard sentuhan pertamanya masih Martin Odegaard kasih umpan trubol ke Marco Asensio terbuka peluang buat Marco Asensio 2-0 Real Madrid Martin Odegaard baru masuk sentuhan pertamanya giring-giring bola sedikit langsung memberikan umpan ke Marco Asensio yang berbuah menjadi goal kedua untuk Real Madrid di pertandingan kali ini Isco dari tadi main belum ada bisa memberikan umpan-umpan yang cukup enak ke pemain-pemain depan kita ya tapi Martin Odegaard baru masuk ya dribble-dribble sedikit melewatin satu pemain bisa menghasilkan umpan yang sangat cantik umpan trubol yang bisa memanjakan Marco Asensio melakukan finishing dan akhirnya Marco Asensio juga bisa mencetak goal dengan kamera baru ya dengan sudut pandang yang kayak gini karena di pertandingan Barcelona dia punya peluang yang sama namun susah buat mencetak goal oh no bahaya dong look the young oke good save ya Pak Ariza Balaga baru juga Asensio mencetak goal tapi untungnya masih bisa ditepis loh Sevilla langsung ngegas tuh langsung nyerang tuh umpan overtopnya gagal diantisipasi oleh Sergio Ramos dengan dari luar kotak penalti untungnya masih bisa di save dengan sangat-sangat baik dari oleh Kepa Ariza Balaga pergantian pemain dari Kubu Sevilla fast quest digantikan oleh Suso pemain nomor 7 oke sudah lakukan corner kicknya disundul aja dan masih melambung tinggi terbang jauh di atas jawang dari Kepa Ariza Balaga ini dia kita lihat masih terlalu tinggi bahkan masuk ke tribun penonton walaupun sudah ada pagar-pagar ya yang mengantisipasi kalau misalkan kena muka penonton itu malah ngelewatin pagar pelindungnya oke Sergio Ramos jadi ini Carvajal masih Carvajal dipress langsung oleh 2 pemain Cruz, Ramos wadaw gila dipress ketat ya setelah kita kebobolan 2 goal eh setelah mereka kebobolan 2 goal oke itu siapa pemain Sevilla yang nyaris aja oke Carvajal Tony Cruz masih Tony Cruz melebar dulu ke Alex Teles oke Alex Teles coba step over Martin Odegaard masih Martin Odegaard berhasil melewati satu pemain masih Martin Odegaard Odegaard bisa dikasih umpan ke Luka Yovic Luka Yovic coba langsung syuting dari luar kotak penalti gak perlu keras namun arahannya sangat perfect berhasil membuat goal ketiga untuk Real Madrid di pertandingan kali dan Martin Odegaard lagi-lagi jadi aktor dibalik suksesnya Real Madrid mencetak goal yang ketiga lewat asusnya dan tendangannya sangat baik juga ya dari Luka Yovic sangat-sangat terarah menambah koleksi goalnya di ajang Copa Del Rey dan Isco harus hati-hati dengan sosok Martin Odegaard berposisi sama attacking midfield impactnya jauh lebih besar di partai final ini ya dengan dua asusnya masuk dari bangku cadangan dan boom Luka Yovic wah gila sih Martin Odegaard ini bisa kita lihat nantilah untuk musim kedua siapa yang akan jadi starter ya bersama Paul Pogba dan Toni Kroos Kido Go Carlos Papu Gomez Ramos no salah pasting Ramos Papu Gomez dapat langsung shooting Papu Gomez 3-1 dong dari tadi ya setelah kita mencetak goal Sevilla langsung menyerang dan yang Luke Doyong nyaris jadi goal dan kali ini kesalahan dari Sergio Ramos dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh Papu Gomez Ramos terlalu ini terlalu buru-buru untuk melakukan umpan ya padahal dia bisa coba tahan dulu bolanya mungkin mencari pemain-pemain yang emang lebih bagus dikasih opsi umpan ketimbang yang tadi dan ya 3-1 gagal clean shoot kayak Pak Ariza Balaga pada partai final kali ini ini dia Sergio Ramos di fake shoot aja terlalu berani sih Sergio Ramos melakukan dribble-dribble di area pertahanan sendiri karena agak ngeri kalau misalkan gagal Sergio Ramos maju ke depan gak ada yang ngejaga no oke Sergio Ramos Ramos, Ramos, Ramos di pressing aja Sergio Ramos gila 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 Sergio Ramos memang dia jadi pemain yang patut disalahkan untuk goal dari Sevilla tapi gak perlu banyak waktu yang lama dia langsung membalaskan kesalahannya tadi dengan berhasil mencetak goal Soloran yang sangat-sangat baik dari Sergio Ramos aku gak tahu kenapa pemain-pemain bertahan dari Sevilla justru malah nge-press pemain-pemain depannya mungkin mereka juga kaget ini kenapa malah Sergio Ramos yang maju mungkin ya karena kalau misalkan biasa pas mereka nyerang udah ada tuh yang pemain yang khusus jaga buat pemain depan kayak jagain Eden Hazard jagain Luka Yovic jagain Asensio tapi pas Sergio Ramos maju ya mereka bingung ini siapa yang jaga pemain belakang Real Madrid malah tiba-tiba maju makanya tadi Sergio Ramos dengan mudahnya berhasil masuk ke pertahanan Sevilla dan pemain bertahan Sevilla terlambat untuk mengantisipasi tendangan dari Sergio Ramos 4-1 ini udah fix lah ya kita bisa jadi juara apalagi waktunya udah sedikit sisa sedikit oke Papu Gomez di-press oleh Ramos di-press juga oleh Toni Kroos dapet Toni Kroos nice Luka Modric kasihkan umpan ke Toni Kroos Marco Asensio bisa di-trubo langsung ke Toni Kroos ini dia peluang lagi mungkin buat Real Madrid untuk memperbanyak skor lewat Luka Yovic oke tapi masih corner kick ini entah sundulan Yovic kena tepis atau emang kena pemain Sevilla terus jadi corner kick coba kita lihat tayangan ulangnya ya oh iya emang pemain Sevilla nya yang membuat bolanya corner kick jadi gak ada sundulan sama sekali berarti dari Luka Yovic tadi ya ini dia corner kick akan diambil oleh Toni Kroos di menit-menit akhir oke bisakah jadi 5 skor kita sudah lakukan gagal dibuang jauh ke depan tapi malah ke Toni Kroos bolanya oke Toni Kroos coba melewatin Oliver Torres masih Toni Kroos gagal untuk melewatin Oliver Torres langsung buang jauh ke depan dan so jadi itu dia full time missile trofi pertama kita ya ayo ini buat yang mau screenshot ya bisa di screenshot terus di posting di instagram jangan lupa di tag at afrmd dengan caption trofi pertama Real Madrid gila sih ini emang apa ya walaupun cuman Copa del Rey tapi momen yang bersejarah juga karena ini adalah trofi pertama untuk international championship itu gak aku anggap ya karena cuman turnamen pramusim ini turnamen kompetitif yang sesungguhnya Copa del Rey dimana kita berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor 4-1 di partai final ya dengan jalan yang cukup berat dimana di semifinalnya kita harus dipertemukan sama Barcelona tapi untungnya kita berhasil lolos di partai final kita berhasil menang dan itu dia trofi pertama kita di musim pertama kita bersama Real Madrid dengan mengalahkan Sevilla dengan skor yang sangat-sangat meyakinkan 4-1 dan so jadi itu dia trofi pertama kita man of the match pada pertandingan tadi adalah Marco Asensio padahal menurutku Alex Teles mungkin layak sih jadi man of the match tapi kenapa ratingnya cuman 6 at least kasih 7 lah padahal performanya sangat-sangat baik ya untuk Alex Teles tapi ya yaudah gak apa-apa lah asalkan kita menang aja dan performa Alex Teles yang bagus kayak tadi membuat aku ya apakah kita perlu gitu untuk membeli left-back lagi ya apalagi untuk pelapisnya kita juga masih punya Marcelo walaupun Fairland Mandy udah kita jual jadi untuk left-back aku ya masih bingung apakah kita perlu mendatangkan left-back atau enggak kalau pun perlu paling Alfonso Davis mungkin jadi kita lihat aja nanti dan ini dia partai final dari Copa dari dimana berhasil dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor yang cukup telak 4-1 Sergio Ramos yang buat aku pangling tadi karena kesalahannya langsung dia tebus dengan Soloran dan ini dia bracket dari Copa dari perjalanan-perjalanan dari Silvia dan Real Madrid yang harusnya kita kasih lihat di awal ya kalau di akhir ya ngapain gitu karena udah ketahuan kan siapa yang menangnya jadi yah itu dia untuk ajang Copa Dere yang udah selesai kita udah dapat trofi dan saatnya berarti kita fokus ke pertandingan laliga tapi ya kita mungkin perlu bereuforia dulu ya untuk pertandingan kali ini karena kita sudah berhasil memenangkan trofi nih untuk pertama kalinya jadi ya kita bisa rehat-rehat dulu ya dan fokusnya berarti di episode selanjutnya aja karena untuk episode selanjutnya agak cukup krusial pertandingannya dan Flyer of the Tournament pemain terbaik di ajang Copa Dere diraih oleh Vede Valverde oke pemain yang udah kita jual ke MU dan akan bergabung dengan MU pada musim depan dan so jadi disini aku akan ngasih lihat dulu ini dia trofi pertama di musim ini 2020-2021 Copa Dereh jadi untuk International Championship yang udah aku bilang ICC itu gak termasuk ya cuman ya emang dapet trofi sih tapi bukan turnamen kompetitif cuman turnamen pramusim aja sebelum musim dimulai dan so jadi dia untuk final matchday atau matchday ke-38 dari Liga Santander Barcelona itu ketemu Real Sociedad oke nice ya jadi ada kemungkinan walaupun cukup kecil dimana Barcelona bisa kalah karena Real Sociedad juga bukan tim sembarangan tim yang berhasil mengalahkan kita di Piala Raja Spanyol walaupun kenyataannya Real Sociedad untuk sementara itu posisinya bahkan di bawah 16 eh enggak 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 posisi Real Sociedad itu 13 besar ya waduh agak susahan kita ya kita ketemu Villarreal yang ada di peringkat 6 sedangkan Barcelona ketemunya tim peringkat ke-13 oke jadi aku enggak tahu nih kalau misalkan ya misalkan kita menang 1-0 terus goal difference kita itu jadi nambah 1 yang artinya 53 kalau misalkan Barcelona menang 6-0 itu gimana ya apakah berarti Barcelona yang akan jadi juara jadi berarti misi kita untuk episode selanjutnya itu menang dengan skor besar aja ya untuk meyakinkan kita jadi juara liga dan memperbanyak torehan goal kita memperbanyak poin untuk goal difference kita tapi kalau misalkan kita imbang itu ya kita berharap sama Barcelona aja lagi berarti ya dan kalau misalkan kita kalah sebenarnya masih ada kesempatan kita untuk jadi juara sih dengan catatan Barcelonanya juga sama-sama kalah ya karena untuk sementara dengan poin yang sama kita berhasil ada di pucuk klasemen dengan goal difference yang sangat-sangat dominan ya enggak sih cuma beda 4 poin aja dari Barcelona makanya kalau misalkan Barcelona menang dengan skor 6-0 kalau kita cuma menang dengan skor 1-0 itu kita kalah dari goal difference jadi artinya untuk match selanjutnya kita harus main main dengan benar ya dengan mencetak lebih banyak goal mungkin jadi Barcelona karena enggak punya kesempatan untuk mengamankan gelar La Liga dan sambil berharap di match 38 pas Barcelona ketemu Real Sociedad mereka drop point jadi kemenangan kita lebih afdol lah gitu karena menang juara Liga dengan poin yang sama dengan Barcelona kayak kurang greget aja gitu dan so jadi itu dia kita harus beryuforia dulu untuk episode kali ini karena sudah menghasilkan satu trofi di Copa del Rey dan baru kita akan fokus untuk episode selanjutnya pada partai final dari La Liga match day ke 38 yang akan menentukan siapa yang akan jadi juara La Liga apakah ada juara baru yaitu Barcelona atau Real Madrid mempertahankan gelar La Liganya yang sudah berhasil diraih di musim kemarin dan so jadi sebelum aku mengakhiri episode kali ini alangkah baiknya kalau kalian follow sosmed channel ini tepatnya di Instagram di atap.fg biar kalian tahu update-update seputar channel ini dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton series ini sampai menit ke 28 maksudnya nonton video kali ini ya aku mau mengucapkan terima kasih banyak aku mau minta kalian buat like, komen, share videonya dan jangan lupa juga pastinya untuk subscribe channel ini biar channel ini bisa terus berkembang dan upload video-video menarik lainnya dan so jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini dari seri Real Madrid Master League di Gaming Football PES 2021 season update kita dan jadi so sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time Hala Madrid sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax